Pergi ke pernikahan adat batak bareng mama mertua Hai hai semua, apa kabarnya hari ini? Berhubung aku mau pergi ke pesta, jadi aku pilih-pilih baju dulu ya weh Ternyata bajuku yang ini sempit banget udahan weh Padahal ini baju 2 tahun lalu aku beli weh Tapi udah sempit kali, gak bisa lagi ngangkat tanganku kan Tapi ya sudahlah, gak apa-apa aku pake aja lah bajuku yang sempit ini Kadang-kadang pake baju sempit tadi weh, jadi berkeringat muka aku Jadi kulap lah dulu ya, sebelum aku pake bedak Hehehe, kalian disini jangan ekspektasinya tinggi kali kalo aku bermakeup ya weh Aku pake makeup gak pandai weh, betul Tapi kalo ke pesta gak pake bedak ya, kayak mana pula ya kan, pikir orang nanti aku nak kipas Jadi aku ke pesta itu bedaknya tipis-tipis aja weh Pake bedak, pake lipstick gitu aja lah weh Yang penting agak merah-merah sedikit bibir itu ya kan, gak pucat-pucat kali Nah kalo aku lipstick itu weh, tim ombre weh Tau ya kalian ombre kan? Ombre itu itu lho, pelawak Hehehe, itu om Andre Hehehe, hehehe, hehehe Ombre itu kayak gini lho, jadi satu layer dulu Nanti aku ambil lagi Listrik, eh listrik Listrik yang lebih terang dari yang kupake yang pertama gitu lho Istilahnya kalo jaman sekarang itu listrik jaman now Hehehe, hehehe Makan jaman now, Mak Label ini Hehehe, 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 hehehe Biarpun gak pandai makeup, ya tau sikit-sikit lah tentang makeup Ini lanjut lagi aku pakekan apalah weh Ascara bulu mata, ya Biar agak hitam sedikit mata itu ya kan Biar agak tegas sedikit bulu-bulu Hehehe, bulu-bulu tipis itu ya kan Hehehe, hehehe, hehehe Biarpun aku gak tau apa perbedaannya aku setelah dan sebelum pake bulu mata ini Yaudahlah, pakekan aja Hehehe, hehehe Bisa biasa aja gak sih, Mak Label nengoknya Hehehe, hehehe Hehehe, hehehe, apalagi kau taro ke mukamu itu, Mak Label Itulah dia weh, apalah namanya itu ya Warna-warna dia sedikit di atas mata itu Ya, biarlah, biar agak cantik sedikit ya kan Walaupun gak cantik ya Biar, biar, biar bertempel lah disitu Hehehe, hehehe Oke lah, aku sisirlah dulu rambutku ini ya kan Aduh, rambutku ini weh Banyak kali lah rontoknya Terus satu hari aku belum keramas weh Tapi kok lepek kali rambutku ini ya Ah ya, sudahlah Gak perlu pun ku catat-catat rambutku ini Gak apa-apa lah weh Kayak ginilah aja lah kunci rukuda Wala udah jadi penandian kayak gini pun udah cantiknya weh ya kan Cantik bilang, bersenang aku Hehehe, oke Ini dia Mak Label Kasih parfum dulu ke badanmu yang bau itu Mak Label Biar gak pingsan nanti orang di jambur itu ya kan Hehehe Weh, Mak Label sudah rapi Oke lanjut aja Ini ku persingkat Kami sudah sampai di tempat pesta Tapi baru nyampe pun kami udah dibegal ini sama anak-anakku ini weh Tau kele nangis si bocil yang kecil ini Baru turun kami dari becak Gak mau dia masuk jambur weh Sebelum beli mainan Waduh, haduh radir Setelah kami beli mainan tadi kan weh Baru udah senyum Baru lah dia mau masuk Kami ini sudah duduk Sudah dapat posisi ternyaman ya weh Dengolah anakku ini ha Udah sibuk deh sama mainannya weh Nah ini dia ada bataknya weh Jadi ini dia namanya Tortor penyambutan hula-hula dari pihak laki-laki Duh kalau tau kalian weh apa nama tortornya ini Tolong kasih tau aku ya Aku gak tau apa namanya weh Aku gak mau juga bilangkan ini itu Nanti salah ya kan Pokoknya tauku ini ya Ini pihak laki-laki menyambut hula-hula atau pihak perempuan Jadi kayak gini lah tadi suasananya weh Rami kau yang datang weh Hampir penuh tadi Wisma Deli Persada ini loh Ini pesta Marga Simbolon weh Halo hadir-hadirnya weh Kalau tadi kita satu campur disini ya kan Yang menghadiri pesta Simbolon ini Karena istrinya ini buru karu Tapi aku tadi lupa weh Dia buru apa ya Kalau gak salah sih buru sembiri ya Nah itulah itu pas lagi aduh gitu ya kan Datanglah pariban-pariban orang ini Mengasak pengantinnya Inilah hiburan kalau lagi pesta kayak gini Datanglah nanti ya kan keluarga-keluarga Atau tamu-tamu gitu Ngasih salam-salam sama pengantinnya Jadi tumpak-tumpak gitu lah Lagi asik-asik aku nonton kan weh Datanglah anakku ini Ayolah maudah kita jalan Apalagi si bocil ini Nangis dia Rata aku udah ngasih dia macam-macam Jadi aku ajak deh deh beli rujang Kali kalah tadi sama orang ini semangka Tiga potong itu harganya lima ribu Baru udah senyum Baru udah tenang si bocil-bocil ini Woh Bocil Gini dah rasanya kalau jadi mau mamak rupanya kan Weh rempong kali kulit pesta ya Ini masih mending anaknya mau dibujuk ya kan Kalau ada anak-anak yang tantum dia tiba-tiba di pesta Kayak malah mamaknya itu ya Belum lagi pas makan dia nyuapin anaknya dulu Baru nyuapin dirinya Aduh nikmat kali memang jadi mau mamak ini ya Lapa-apalah ya kan training aku dulu disini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye